Intro Assalamualaikum Hi everybody sobat youtube Dimanapun anda berada Beberapa hari yang lalu Sudah saya share video Tentang tips dan panduan lengkap Live streaming youtube Untuk pemula Tanpa install aplikasi ya Nah di video kali ini Akan saya bagikan Sekaligus saya review Cara live streaming Di berbagai platform Baik itu facebook Youtube Twitch Dan masih banyak lagi Cara ini sangat cocok Untuk para pegiat sosial media Para gamer Atau anda yang senang Berbisnis di online shop Dan juga untuk para content creator ya Dan aplikasi yang akan kita gunakan Adalah Prism Live Aplikasi ini Keliatannya sangat keren Dengan beragam Fitur Serta dilengkapi Dengan filter Kecantikan Anda bisa melakukan Live streaming ini Cukup dengan Menggunakan hp Tapi kualitasnya seperti pc Benarkah Oke sebelum kita bedah Dan kita bahas lebih dalam Tentang kegokilan aplikasi Prism Live ini Subscribe dulu Bagi anda yang baru Menemukan channel ini Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar anda selalu update Dengan semua informasi Terbaru dan terbaik Dari channel ini Like jika anda suka videonya Dan share jika dirasa penting Dan bermanfaat Oke Don't go anywhere Tetap stay tune di channel ini Kita Langsung aja ke Tutorialnya Check it out Oke kita masuk saja Di aplikasi Prism Live nya Anda bisa Mendownloadnya Secara gratis Di google playstore ya Kita masuk di google playstore Kemudian kita ketikan saja Prism Live studio Seperti ini Karena saya sudah Mendownloadnya Saya tinggal membukanya saja Nah tampilannya seperti ini ya Untuk langkah awal Anda harus login dulu Melalui facebook Atau google ya Karena saya mau Melakukan uji live streaming Menggunakan prism live ini Lewat youtube Jadi saya masuk ke google ya Kita klik ok saja Ijinkan Lalu kita klik Saat aplikasinya digunakan Kita klik izinkan ya Kita klik ok saja Nah tampilannya seperti ini ya Teman-teman Disini di pojok kiri atas Akan kita Klik pertama ya Ini ada beberapa fitur Nah disini ada Lampu kilat Bisa diaktifkan Atau nonaktifkan ya Tergantung kebutuhan Dan suasana Ruangan Anda Ini ada mikropon Kemudian kamera aktif Layar penuh Jika Anda ingin Menggunakan fullscreen ya Ini saya fullscreen Ini tidak Kemudian flip kamera Flip kamera ini Berfungsi jika Biasanya live streaming kan Menggunakan kamera depannya Jadi otomatis Tulisan yang ada di baju Atau di objek Biasanya terbalik ya Ketika kita matikan Nah Lihat tulisan di baju saya Terbalik ya Nah Ketika ini dihidupkan Flip kamera depannya Nah maka tulisannya Kembali pada posisinya ya Kemudian Ini ada fitur Untuk menyimpan Hasil dari live streaming ya Setelah live streaming Bisa disimpan di galeri ya Ini bisa kita hidupkan Kemudian Indikator status live Ini belum tersedia ya Di bawahnya ada kamera pro Di sini ada Pengaturan Untuk mengatur Tingkat kecerahan ya Ini bisa di Kayak turunkan ya Tergantung Kondisi pencahayaan Di tempat Anda melakukan live streaming ya Kemudian ada Autofocus ya Yang ini Kita bisa atur Atau fokusnya Jika kita ingin Memfokuskan Sebuah benda Yang akan kita review Atau kita Tunjukkan ya Kita bisa Turunkan di sini ya Nah Jadi fokus Objeknya Secara detail ya Nah seperti ini Kemudian Subjeknya Atau Posisi saya Ngeblur ya Fokus di objeknya saja Kemudian Jika ingin Mengembalikan Seperti semula Tinggal Anda Naikkan seperti ini ya Untuk autofocus Belum tersedia ya Di fitur ini Kemudian Weight balance nya Juga belum Kamera auto Juga belum ya Kita beralih ke Fitur lainnya Di sini ada icon Ini posisi saya Menggunakan kamera depan ya Jika kita ingin Menggunakan kamera belakang Bisa di klik di sini ya Nah seperti ini Bisa kita Maju mundurkan juga ya Posisi ini ya Nah Jadi lebih seperti Kamera ultrawide ya Lebih lebar Kita kembalikan ke kamera depan Lalu di sini ada pengaturan dasar ya Di pojok kanan atas ini Kita klik Lalu kita klik di icon gerigi ini Nah di sini ada pengaturan untuk live streaming ya Di paling atas ada destinasi streaming Nah di destinasi streaming ini Tinggal Anda mau melakukan live streaming Di platform mana ya Di sini ada youtube Facebook Twitch Never TV Band Never Shopping Dan aplikat TV ya Bisa Anda pilih ya Sesuai dengan destinasi yang Anda pakai Anda gunakan ya Di platform mana Karena saya mau live streaming di youtube Saya klik di youtube ya Oke nanti bisa dimasukkan email ya Email youtube ya Yang dipakai Ini untuk contoh dulu Kemudian untuk resolusi video Di sini tersedia resolusi yang paling tinggi Yaitu 1080p ya Tinggal Anda sesuaikan saja Dengan kekuatan jaringan Anda WP Anda Kekuatannya di mana Di 720p atau di 1080p ya Saya di 1080p aja Kemudian untuk streaming kualitas unduhan ya Kita klik di sini Simpan kualitas yang dapat disesuaikan ya Jadi menyesuaikan kondisi jaringan Pada saat Anda live streaming ya Atau simpan dalam kualitas tetap ya Tinggal menyesuaikan jaringan di Atau kekuatan jaringan di Handphone Anda Seperti apa ukurannya Anda bisa klik yang ini Jadi ini settingan kualitas yang tetap ya Atau stabil Sedangkan yang di atas ini adalah Kualitas yang menyesuaikan Dengan encoder streaming ya Meskipun stabil Mungkin ada Mengalami penurunan kualitas Berdasarkan kondisi jaringan ya Saya pilih yang ini aja Kemudian ada resolusi Di aplikasi Prism Live Studio ini Menawarkan resolusi tertinggi 1080p ya Kebanyakan di aplikasi lain Masih di 720p ya Tinggal menyesuaikan dengan Kekuatan jaringan di handphone Anda ya Saya pilih di 1080p ini Kemudian untuk resolusi di perangkat Saya pilih di 1080p Bitrate nya cukup di angka ini aja ya Nah disini menarik sekali Anda bisa menyembunyikan tanda air Atau watermark ya Walaupun aplikasi ini gratis Nah seperti ini kita klik aja Nah disini ada menu bantuan Kita klik Nah di mitur bantuan ini Ada sesi tanya jawab ya Mungkin ada hal atau sesuatu yang belum Anda pahami Belum Anda mengerti Anda bisa melihatnya disini ya Beberapa pertanyaan Yang bisa Anda temukan jawabannya ya Terus Anda juga bisa melakukan Atau menghubungi service center nya ya Disini kita klik hubungi Dan langsung terkoneksi dengan email ya Disini ada kontak email nya Prismlab at nepercorp.com ya Anda bisa menyampaikan keluhannya seperti apa ya Misalnya kualitas gambar buruk Atau saran gitu ya Ke prismlab nepercorp ini Misalnya perlu ditambahkan aplikasi apa Fitur apa gitu ya Nah disini Anda bisa mengirimkan email nya Dan Anda menggunakan perangkat apa Disini sudah tertera ya Ini contoh perangkat yang saya gunakan ya DeFi Samsung SMG975F Atau S10 plus ya Oke kita back Kemudian Yang tidak kalah penting disini Di fitur terakhir ada Streaming dengan tampilan obrolan Kita harus buka ya Kita hidupkan Streaming dengan tampilan obrolan Atau live chat nya ya Kita hidupkan Agar para penonton bisa Melakukan komentar Dan kita bisa merespon nya ya Kita bisa membaca komentar Dari para viewer atau penonton nya Jika sudah kita back aja Nah di pojok kiri bawah ini Ada sticker ya Kelihatan blowing Dengan memakai sticker ini Disini banyak sekali Sticker yang bisa Anda pakai ya Untuk lucu-lucuan Seperti ini contohnya Atau sticker masker ini ya Seperti ini Atau mungkin ini Sangat menarik ya Lucu-lucu sticker nya Banyak sekali disini Atau Anda pengen menggunakan kacamata Pakai topi Bisa Bagus juga ya Ini seperti emoticon ya Atau emot jika ada reaksi-reaksi yang lucu Atau apa gitu kan Dari para viewer Yang melakukan live chat gitu Anda bisa memberikan reaksi seperti ini ya Atau mungkin yang ini Lucu sekali ya Oke jika ingin menghilangkan Tinggal klik yang pojok kiri bawah ini ya Kemudian di pojok kanan bawah Ini ada filter ya Agar lebih glowing Ini banyak sekali ya Ini yang natural yang aslinya Kemudian ada filter selfie Bisa Anda pilih ya Ini terlalu terang Nah ini bisa Anda atur-atur juga Kecerahannya Atau Anda bisa reset aja Banyak sekali ya filternya ini Lumayan lengkap Nah Agak kemerahan Ini hitam putih Nah Mungkin kita ke natural aja lah ya Dan disini ada lagi Fitur swipe ya Kita menswap layar dari kanan ke kiri ya Maka Nah Seperti ini Akan ada fitur media Musik Text Gawit Dan screencast ya Media ini Kita klik Kalau kita bisa Mencantumkan foto Atau video ya Disini Misal saya mencantumkan foto ya Seperti ini Atau saya cantumkan video ya Nah Nah disini bisa kita tambahkan ya Seperti ini Atau bisa kita hapus lagi ya Ini klik Klik hapus aja Kemudian untuk musik Kemudian untuk musik Nah fitur musik ini menarik ya Jadi kita bisa melakukan live streaming Dengan menyertakan back sound musik ya Nah di perpustakaan ini terdapat banyak sekali musik dengan berbagai genre ya Musik ini sudah bebas copyright ya Bisa Anda pakai untuk live streaming ya di youtube Kemudian disini ada teks Anda bisa memberikan judul ya Disini Atau Anda bisa klik sosial ya Atau disini ada sosial media ya Atau lebih tepatnya lower tip ya Bisa Anda cantumkan di live streaming Anda Misal saya akan membuat lower tip nama channel ya Kita ubah saja Nah seperti ini Oke seperti ini Kita bisa tempatkan di bawah atau di atas ya Bisa kita perkecil juga Seperti ini Nah seperti itu Kemudian untuk lower tip Di sosial ini ya Bisa Anda sertakan juga facebooknya ya Saya ganti saja facebooknya Kita klik selesai Bisa kita perkecil juga Kemudian kita bisa cantumkan lagi Untuk IGnya ya Kita klik selesai Jadi ketiga-tiganya bisa kita cantumkan secara bersamaan ya Kemudian untuk teks Ada lagi caption ya Nah ini bisa Anda tambahkan juga Untuk judul live streaming Atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya Melalui caption ini Misalnya yang ini Bisa saya kasih judulnya ya Saya kasih judul ini saja Ya seperti ini bisa Anda tambahkan Oke keren kan Atau bisa Anda letakkan posisinya ya Mungkin disini Atau disini Bisa Oke Nah caption berikutnya bisa Anda pakai juga Seperti ini Tutorial dan review gitu ya Sesuai dengan slogan di channel saya Anda bisa membuat slogan di channel Anda ya Bebas Sesuai dengan slogan dan channel Anda Oke kita klik selesai Oke Kelihatan lebih profesional ya Dengan penempatan caption lower third Dan yang lainnya Oke Kemudian disini ada gawit ya Kita skip aja Nah screen case Oke kita bisa memanfaatkan screen case ya Atau merekam layar ya Screen case nya hanya bisa dilakukan ketika Anda melakukan live streaming ya Kemudian di layar sebelah kiri bisa kita swipe ya Dan akan ada fitur yang ini oke seperti ini Ini adalah fitur hanya menampilkan video aja ya Live chat dan beberapa fitur tidak bisa ditampilkan disini Jika kita menswip Atau menggeser Atau kita scroll dari kiri ke kanan Nah seperti ini Tampilannya cuma video saja Anda bisa memulainya disini ya Destinasi streaming Misalnya ke youtube Anda tinggal masukkan email youtube nya Klik berikutnya Anda bisa masukkan sadi nya ya Berikutnya Oke jika sudah Anda bisa langsung memulai live streaming nya disini ya Anda klik siap Kemudian atur destinasi Nah disini karena untuk keperluan tutorial untuk konten ya Jadi saya setting pribadi aja Kemudian untuk resolusinya saya atur D1080 Saya coba ya yang tertinggi Yang lain kita ikut default aja ya Jika Anda ingin membagikan live streaming ini ke platform Facebook bisa Anda bagikan ya Atau di Twitter Atau Anda salin di platform yang lain Seperti ini ya Atau mungkin ke Whatsapp juga bisa Atau ke IG ya Oke jika sudah Kita bisa langsung memulai Siaran langsungnya Kita klik yang go live Kita masukkan judulnya ya Misalnya disini judulnya Test live gitu ya Oke kita klik selesai Kita langsung klik go live Nah disini ada tampilan Orang yang melihat Atau orang yang hadir di live streaming Anda Dan disini juga akan ada Chat yang masuk ya Nah disini Anda bisa atur Untuk filternya ya Di bawah ini Oke Jika Anda ingin mengakhiri live streamingnya Anda bisa klik disini ya Pojok kanan atas Klik akhiri Oke jadi seperti itu ya teman-teman Cara melakukan live streaming Menggunakan aplikasi Prism Live Studio Anda bisa mencobanya Dengan mempraktekan Apa yang sudah kita bedah tadi Aplikasinya Cara penggunaannya seperti itu Dan nanti akan ada Siaran hasil live streamingnya ya Setelah video ini Oke selamat mencoba Semoga berhasil Dan mohon maaf Jika ada kekurangan di video ini Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Klik ikon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar Anda selalu update Dengan semua informasi terbaru Dan terbaik dari channel ini Like jika Anda suka videonya Dan share jika dirasa penting Dan bermanfaat Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton